Garangan atau monggos adalah hewan berukuran kecil hingga sedang yang tergabung dalam keluarga Herpestidae. Garangan berbeda dengan musang ataupun ruak yang berasal dari keluarga Viveridae, yang meski ada beberapa kemiripan di antara mereka dan kadang ada salah penyebutan juga. Setidaknya ada 35 spesies garangan yang masih ada. Mereka tersebar luas di daratan Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Mari kita bahas semuanya, siapa tahu ada yang hidup di belakang rumah kita. Keluarga Herpestidae terbagi jadi dua subfamily, yaitu Herpestinae yang berisi 9 genus dan 24 spesies, serta Subfamily Mungotinae yang berisi 6 genus dan 11 spesies. Kita akan membahas subfamily Herpestinae, ada 9 genus. Genus pertama yang akan kita bahas adalah genus Herpestus yang berisi 5 spesies, yaitu monggos Mesir, monggos ramping biasa atau garangan ekor hitam, monggos abu bukep, monggos ramping Somalia, serta monggos ramping angula. Monggos Mesir atau Ichneumon adalah garangan yang tersebar luas di Afrika dan sebagian timur tengah. Mereka adalah sosok spesial dalam sejarah Mesir kuno, terbukti dari penemuan mumi monggos Mesir di dalam makam. Garangan ekor hitam tersebar luas di Afrika, dikenali dengan kemampuan memanjatnya yang hebat. Monggos abu bukep tersebar di Afrika bagian selatan. Monggos ramping Somalia hidup di wilayah Somalia dan kurang diperhatikan. Sementara monggos ramping angula, tersebar di wilayah Angola dan Namibia. Selanjutnya, kita akan membahas genus Atilax, yang hanya berisi 1 spesies, yaitu garangan rawa atau Mars monggos. Mereka hidup di Sub-Zahara dan menyukai habitat basah. Makanan utamanya adalah hewan napuatik yang berukuran sedang. Mereka jago berenang dan bahkan bisa menyelam. Genus ketiga adalah Seniktis, berisi 1 spesies, yaitu monggos kuning atau dikenal pula sebagai merekat merah. Mereka tersebar di Afrika bagian selatan dan menyukai habitat terbuka. Mereka dikenali dengan bulu berwarna kuning yang agak kemerahan. Selanjutnya, genus Urfa atau monggos Asia. Di dalamnya ada 9 spesies, yaitu garangan nebabu India, garangan Jawa, garangan berleher belang, garangan kecil India, garangan pemakan kepiting, rudimonggos atau garangan kemerahan, garangan ekor pendek, garangan coklat India, serta garangan berkerah. Indian green monggos atau garangan abu-abu India, tersebar luas di negara India dan sekitarnya. Mereka lumayan terkenal karena kemampuannya. Genus mangsanya beragam. Mereka juga diketahui memakan telur buaya dan sering memburu ular berpisah, menunjukkan betapa garangan yang satu ini memang hebat. Saat ini mereka mulai dipelihara untuk menghindarkan rumah dari hematikus. Garangan Jawa tidak hanya hidup di pulau Jawa, tapi mereka bisa ditemukan di beberapa wilayah Asia Tenggara. Garangan Jawa punya jenis mangsa yang beragam. Mereka juga sering menyerang ternak warga, membuatnya dianggap sebagai hama. Garangan berlahir belang bisa ditemukan di India bagian selatan serta Sri Lanka. Dikenalikan agama banyak yang hebat dalam memburu mangsa, bahkan mangsa yang lebih besar darinya sekalipun. Garangan kecil India sempat dianggap sebagai subspesies dari garangan Jawa, tapi akhirnya dipisahkan jadi spesies berbeda. Habitatnya di India dan sekitarnya, tapi saat ini mulai disebarkan ke berbagai wilayah, tujuannya sebagai pengendali hama tikus. Garangan pemakan kepiting punya warna yang lumayan berbeda. Meski namanya adalah garangan pemakan kepiting, tapi sebenarnya jenis makanannya lebih beragam. Garangan kemerahan dikenali dengan ekornya yang diangkat ketika berjalan. Mereka sendiri dianggap hama di wilayah Sri Lanka, meski sebenarnya ada kesalahpahaman dengan musang palem. Garangan berekor pendek tersebut di semenanjung Malaya, Sumatera, serta Kalimantan. Informasi mengenai garangan ini masih terbilang minim. Garangan coklat India tersebut di wilayah India bagian selatan. Habitatnya berdekatan dengan garangan leher bilang. Kolaritmogos, atau garangan berkerah, hidup di Kalimantan dan Sumatera. Informasi mengenai mereka masih minim. Jadi, jenis garangan apa yang ada di belakang rumahmu? Genus kelima adalah Ichneumia, hanya berisi satu spesies, yaitu garangan ekor putih. Penampilannya sangat khas, dengan ekor putih dan kaki hitam. Garangan ekor putih dianggap sebagai yang terbesar, di mana beratnya mencapai 5 kg. Mereka tersebar di sebagian wilayah Afrika, serta Timur Tengah. Garangan ini biasanya memakan serangga, tapi mamalia kecil juga diguru. Genus Bedeogel berisi 4 spesies yang kesemuanya hidup di Afrika, yaitu garangan ekor lebat yang dikenali dengan bentuk ekornya. Garangan berkaki hitam. Garangan Jackson yang populasinya mulai terancam. Serta garangan anjing Sokoke, yang populasinya terancam dan kurang diperhatikan manusia. Genus ketujuh adalah Rijogel, yang hanya berisi satu spesies, yaitu garangan Mellor. Garangan ini hidup soliter, aktif di malam hari, dan makanan utamanya adalah rayap. Genus Parasenectis juga berisi satu spesies, yaitu garangan Selous, yang hidup di Afrika Selatan. Di habitatnya, mereka hidup damai tanpa adaan zaman berarti. Genus terakhir dalam Sub-Family Rapestinae adalah Shenobel, yang berisi satu spesies, yaitu garangan Meridum Banjang. Garangan ini biasanya hidup di sekitar perairan. Sub-Family Rapestinae berisi 9 genus, dengan 24 spesies. Awalnya hanya 22 spesies, tapi ada yang dipisahkan jadi spesies tersendiri, sehingga jumlahnya bertambah. Selanjutnya, kita akan membahas Sub-Family Mungotinai, yang berisi 6 genus, dengan 11 spesies. Genus pertama adalah Munggos, berisi 2 spesies, yaitu Banded Munggos, atau garangan Berpita, yang makanan utamanya adalah serangga. Mereka itu berkelompok dalam jumlah yang banyak. Garangan ini sering bekerja sama dengan wartog dan hewan lainnya, di mana mereka akan memakan kutu yang ada di tubuh rekannya itu. Spesies kedua adalah Garangan Gambia. Kehidupannya tidak berbeda jauh dengan garangan Berpita. Mereka sendiri lumayan bersahabat, dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan hewan lainnya. Venus kedua adalah Suricata, yang hanya berisi satu spesies, yaitu Mirket, garangan terkanteng. Mirket bisa dibilang jadi jenis garangan yang paling terkenal dan menarik perhatian manusia. Mereka berwarna cerah dan berlaku yang lucu dan bersahabat. Ya meski, mereka juga sosok pemangsa hebat yang bisa memangsa berbagai jenis hewan kecil, bahkan ular berbisa sekalipun. Genus Crosarchus, dikenal pula sebagai Kusimansi, atau Garangan Gredil, terdiri dari empat spesies. Yaitu Alexander Kusimansi, Kusimansi Angola, Kusimansi berhidung panjang, yang dianggap sebagai Garangan Gredil umum yang disukai manusia, karena membantu memberantas hama. Dan yang terakhir, Kusimansi berkepala datar. Genus Helogel, juga dikenal sebagai Garangan Gredil, berisi dua spesies. Yaitu Garangan Gredil Etiopia, dan Garangan Gredil umum, yang merupakan Garangan terkecil, dan bahkan mamalia pemangsa terkecil di Afrika. Beratnya hanya dikesan 300 gram saja. Genus Dologel, hanya berisi satu spesies. Yaitu Garangan Pousarcus, atau Garangan Sabana Tropis Afrika. Mereka tersebar di Afrika Tengah. Genus terakhir adalah Liberictis, yang hanya berisi satu spesies. Yaitu Garangan Liberia. Spesies ini teransampunah karena perburuan dan perusahaan habitat yang dilakukan oleh manusia. Itulah 35 spesies Garangan yang berhasil diidentifikasi. Sebagian besar hidup di Afrika dan Asia, meski ada buli yang hidup di wilayah Eropa. Yang paling besar adalah Garangan Berekor Putih, sementara yang paling kecil adalah Garangan Gredil umum. Yang hidup di wilayah Indonesia adalah Garangan Jawa, Garangan Ekor Pendek, dan Garangan Berpita. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih.